Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua banyak ragam tujuan orang kenapa mau bersepeda mulai dari sekedar hanya untuk bersenang-senang meningkatkan kebugaran fisik dan bertujuan untuk mengikuti kompetisi sepeda demikian juga banyak faktor yang membuat mereka senang bersepeda ada yang menyukai keceriaan yang timbul karena bersepeda bersama komunitas ada juga yang menyukai tantangan ketika bersepeda di alam terbuka anjakan dan turunan juga ada yang menyukai kecepatan tak sedikit diantara kita yang menyukai kecepatan terutama di kalangan pesepeda pemuda apakah menggunakan sepeda gunung maupun road bike nah apakah kecepatan adalah hal yang penting bagi pesepeda nanti kita bahas faktor yang mempengaruhi kecepatan setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi kecepatan sepeda selain kemampuan fisik kita yaitu meningkatkan gear ratio meningkatkan cadence kita dan menurunkan hambatan sepeda yang terdiri dari gaya gravitasi rolling resistance hambatan udara atau aerodinamis dan mechanical resistance semakin besar gear ratio yang bisa kita putar pada putaran pedal yang sama maka semakin besar pula kecepatan sepeda yang dapat kita raih demikian juga semakin besar RPM yang kita hasilkan pada gear ratio yang sama maka akan semakin cepat pula laju sepeda apalagi bila kedua faktor ini gear ratio dan cadence dapat ditingkatkan secara bersama dan yang tak kalah penting adalah mengurangi hambatan yang disebabkan gravitasi dengan cara mengurangi berat total hambatan gesek dengan mengurangi berat total dan rolling resistance band mengurangi hambatan udara dengan cara bersepeda pada posisi yang paling aerodinamis terakhir mengurangi hambatan gesek antar komponen sepeda dengan cara memberi pelumas yang baik dan menggunakan komponen yang bagus manfaat kecepatan manfaat yang pastinya bisa kita dapatkan dengan mengayu sepeda dalam kecepatan tinggi adalah waktu tempuh yang singkat untuk jarak tempuh yang sama kemudian bersepeda dengan kecepatan tinggi memicu produksi adrenalin yang besar pula adrenalin membantu tubuh kita bereaksi lebih cepat membuat jantung berdetak lebih cepat meningkatkan aliran darah ke otak dan otot dan merangsang tubuh untuk menggunakan gula sebagai bahan bakar latihan sprint atau bersepeda dengan kecepatan tinggi tidak hanya meningkatkan kekuatan sprint tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016 di medicine and science in sport and exercise menyelidiki tingkat kelelahan dan energi yang dirasakan setelah latihan sprint berulang versus latihan yang tidak mengubah upaya secara keseluruhan seperti zona 2 atau perjalanan tempo tanpa interval 8 wanita dan 7 pria yang aktif bersepeda rekreasi terlibat dalam penelitian ini para peneliti menemukan peserta yang menyelesaikan latihan sprint berulang melaporkan perasaan lelah yang lebih rendah dan tingkat energi yang meningkat sepanjang hari jika dibandingkan dengan mereka yang melakukan latihan kondisi mapan siapa yang harus cepat secara garis besar tujuan bersepeda bisa kita kelompokkan kepada 3 kelompok besar bersepeda untuk komuter bersepeda untuk kesenangan dan bersepeda untuk kompetisi kelompok terakhir sudah jelas harus melatih diri agar bisa bersepeda dengan kecepatan setinggi-tingginya nah apakah pesepeda komuter wajib untuk mengayuh sepeda secepat-cepatnya ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pesepeda komuter ketika mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi pertama kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan untuk melaju dengan cepat di samping padatnya lalu lintas banyaknya lampu lalu lintas juga turut mempengaruhi kecepatan sepeda kedua kondisi fisik bersepeda dengan kecepatan tinggi tentunya akan memicu keluarnya keringat lebih banyak memang datang ke kantor dengan badan penuh keringat tidak akan menjadi kendala yang serius bila kita menyimpan pakaian kerja di kantor dan ada tempat untuk mandi tetapi bagi pesepeda yang tidak memiliki fasilitas mandi yang memadai walaupun sudah menggunakan pakaian ganti tetap saja tidak nyaman bagi pesepeda komuter yang lebih utama adalah mampu bersepeda dengan kecepatan yang stabil tanpa harus mengeluarkan keringat yang lebih banyak kemudian bagi pesepeda rekreasi bersepeda dengan tujuan untuk mencari kesenangan dan kebugaran tubuh bersepeda dengan kecepatan tinggi memang menyenangkan dan bisa meningkatkan kebugaran tetapi harap diperhatikan cara kita meraih kecepatan khususnya bagi pesepeda pemula menaikkan kecepatan dengan meningkatkan gear ratio membuat pesepeda cepat mengalami kelalahan neuromuskular yang biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk pulih mengandalkan cadence untuk mengejar kecepatan membutuhkan kekuatan pernapasan yang bagus semakin tinggi RPM yang kita hasilkan maka semakin besar pula oksigen yang kita butuhkan bagi pesepeda rekreasi fokus pada peningkatan kemampuan aerobik meningkatkan kekuatan pernapasan adalah hal yang harus didahulukan bersepeda dengan putaran cepat dengan gear ratio yang kecil memang hanya menghasilkan kecepatan sepeda yang tidak terlalu tinggi tetapi kita harus ingat bersepeda dengan cara ini adalah untuk melatih pernapasan kita dan seiring dengan meningkatnya kemampuan aerobik kita kita bisa meningkatkan gear ratio kita harap digaris bawahi ketika kita meningkatkan gear ratio kita membutuhkan torsi yang lebih besar pula dan ini tidak hanya menuntut kekuatan fisik tetapi juga kemampuan pernapasan yang baik coba perhatikan setiap kita bersepeda ditanjakan walaupun keadaan di sekitar rendah kita tetap ngos-ngosan kecepatan memang sebuah tantangan yang harus ditaklukkan tetapi berlatih secara bertahap adalah jalan yang harus kita lalui untuk meraih kecepatan sepeda yang tinggi semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati